Intro Sahabat GKI, kita sering mendengar kisah tentang pemanggilan para murid pertama. Mereka adalah para nelayan di Galilea yang tugasnya menjala ikan. Ketika Tuhan memanggil mereka, pekerjaan mereka sebagai penjala ikan kemudian mengalami perubahan. Yesus menyebutnya mereka akan menjala manusia. Namun kita sering lupa bagaimana proses mereka di awal pemanggilan mereka menjadi penjala manusia itu. Hari itu, Simon Petrus dan teman-temannya sedang membereskan jala di tepi danau. Semalam-malaman mereka sudah bekerja, namun mereka tidak mendapat apa-apa. Hari itu Yesus berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Seperti kita tahu, Simon adalah seorang pelaut, nelayan yang mungkin sudah sangat berpengalaman. Ia tahu betul kapan waktu untuk berlayar, kapan waktu untuk menebar jala, dan kapan waktu untuk menarik jalannya. Ia juga saat itu sedang ada dalam keletihan yang amat sangat setelah semalaman bekerja tanpa hasil. Sementara yang menyuruhnya adalah Yesus, seorang tukang kayu. Kalau hanya mengandalkan pengalaman, tentu dengan gampang Petrus akan menolak ajakan Yesus itu. Karena jelas, Petrus jauh lebih berpengalaman soal menangkap ikan dibanding Yesus, sang tukang kayu itu. Apalagi ajakan Yesus bertolak ke tempat yang dalam, itu berarti ada di tengah danau atau di tengah lautan. Bertolak ke tempat yang dalam berarti butuh tenaga dan kerja lebih keras dari biasanya. Juga ada resiko yang lebih besar ketika seseorang berlayar ke tempat yang lebih dalam. Tapi di tempat yang dalam itu juga ada potensi yang lebih besar. Ada kesempatan untuk mendapat tangkapan yang lebih banyak dari biasanya. Disinilah ketaatan dan kepatuhan Simon dinyatakan. Katanya Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga. Hasil ketaatan dan kepatuhan pada ajakan Tuhan itu. Kemudian kita semua sudah paham hasilnya. Simon mendapat tangkapan yang luar biasa banyak jumlahnya. Bahkan perlu memanggil temannya di perahu yang lain untuk mengangkut dan membagi berkat yang dia dapat hari itu. Sahabat GKI Tuhan Yesus sampai hari ini pun terus memanggil orang-orang untuk menjadi penjala manusia. Menjadi rekan sekerjanya untuk membagi kehidupan dan berkat. Untuk itu ia mengajak pribadi demi pribadi termasuk sahabat-sahabat GKI untuk bertolak ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat dalam memang berarti kita harus keluar berani keluar dari zona nyaman kita. Berarti menuntut kerja kita lebih keras dari biasanya. Mengeluarkan segala daya kemampuan terbaik kita dan menyiapkan kita menghadapi resiko yang lebih besar dari biasanya. Tetapi juga bertolak ke tempat yang dalam. Memperhadapkan kita pada kesempatan yang lebih besar lebih indah untuk jadi alat berkat bagi sesama. Yang diminta dari kita adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ketaatan dan kepatuhan menyambut ajakannya. Percayalah ia mau kita semua jadi penjala-penjala manusia yang membagikan kehidupan dan berkat bagi sesama. Percayalah